Musik 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 Wah ini salah satu keseruan yang aku suka, panen lele. Hmm, mulai dari kolam yang mana nih? Dulu, di sini Dulu. Oh ya Pak, ya. Kamu belas senamu. Dam, belas pocok. Ya terus Dulu. Hari ini jadwalnya kolam patori panen. Oke Pak, langsung dibentang saja bambunya ya. Bambu berbentuk seperti kere ini gunanya untuk mengiring ikan lele ke tepi kolam. Setelah dibentang, lalu pelan-pelan digeser. Pemanenan seperti ini lebih praktis, soalnya tidak harus menguras kolam dahulu. Selanjutnya, lele langsung masuk ke jerigen penampungan untuk dikirim. Oh iya, lele yang sedang dipanen jenis sangkuriang yoh. Lele ini pertama kali dikenalkan tahun 2004. Lele sangkuriang, termasuk jenis yang mudah dibutidayakan dan masa panennya cepat. Bisa dipanen setiap dua bulan sekali yoh. Mereka juga tahan dengan penyakit lho. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Hidup lupa, jangan lupa, jangan lupa, jadinya, Saat kegugur, jangan lupa betul. Nikasih ¡a laver! 我說 kuteri lupa dan kurang lagi! Oh, gana? Ya. Sebelum diolah, lele harus dibersihkan dulu ya, supaya lebih aman. Sebenarnya, lele cuma digoreng atau dibakar sudah enak rasanya. Tapi kalau diolah jadi makanan lain, sepertinya juga menarik. Apalagi daging lele isinya jos gandos. Jelas bagus untuk kesehatan kita. Kalau yang pernah aku dengar, buat ibu hamil juga oke. Soalnya bisa membantu pertumbuhan janin. Yang mau dipakai daging lele-nya saja. Jadi, aku harus memisahkan dari durinya. Supaya lebih gampang, lele harus dikukus sekitar 20 menitan. Mbak Riri sudah menyiapkan bawang merah, bawang putih, kemiri, lada dan cabai rawit. Semuanya diulek sampai halus. Wah, pakai cabai merah dan seledri juga loh. Semuanya diiris-iris ya. Ayo, pada tahu nggak mau dijadikan opo? Jawaban yang benar, mau bikin waffle spesial. Bahan waffle juga sudah disiapkan. Ada terigu, gula, susu bubuk dan mentega putih. Semuanya dicampur. Jangan lupa, tambahkan vanili dan pengembang kue. Beri air secukupnya ya, sampai adonan tercampur rata. Kalau sudah, ditambahkan telur. Adonannya dibuat agak encar saja. Soalnya, kalau adonan terlalu kental, waffle bisa bantat. Jadi, kurang nikmat digigit karena terlalu padat. Tumis bumbu sampai tersium aroma harum. Kemudian, masukkan daging lele. Jangan lupa, aduk terus ya, biar matangnya merata. Tumis lele pedas sudah jadi. Adonan waffle juga sudah siap. Tinggal mencetak saja ya. Setelah dioles mentega, tuang adonan setengah dari ketinggian cetakan. Karena adonan nanti akan mengembang. Lalu, taburi tengahnya dengan lele. Sip. Lalu tutup cetakan, tinggal menunggu permukaan adonan mulai mengeras. Kalau sudah seperti ini, angkat waffle. Hati-hati yuk. Ingat, usahakan kulit waffle kering, tapi jangan sampai gosong. Hehehehe. Tadi, tadi tenagaku habis terkuras panen lele. Ayo, langsung saja icip-icip. Eh, kok yuk pas? Hehehehe. Waffle yang biasanya manis bisa dipadukan dengan cita rasa gurih pedas dari lele. Mantep, Miki. Nyesel kalau cuma ambil satu. Hehehehe. Apalagi kalau tahu manfaatnya. Terima kasih telah menonton!